Intro Menyikapi pentingnya keamanan bagi para nelayan dan pengunjung kawasan wisata di kota Singkawang, pemerintah kota bekerja sama dengan kantor pencarian dan pertolongan Pontianak, berikan pelatihan kepada 60 orang nelayan. Nantinya para nelayan dapat bergerak sebagai relawan di lapangan jika dibutuhkan. Pentingnya keberadaan petugas keamanan khususnya tim pecarian dan pertolongan di sejumlah kawasan wisata. Rabu pagi 60 orang nelayan lokal dari pesisir kota Singkawang diberikan pelatihan penyelamatan diri dan pertolongan saat terjadi musibah di laut. Para nelayan ini bisa disebut potensi SAR, yang juga dapat membantu petugas dalam proses penyelamatan pengunjung pantai di area wisata, maupun dalam sebuah musibah di laut lepas. Hal ini juga membuat wali kota Singkawang tertarik untuk membuat kantor pencarian dan pertolongan di kota Singkawang. Kita di sini kan banyak objek wisatanya. Itu sangat penting sekali. Kemudian nelayan-nelayan tradisionalnya juga banyak. Bayangkan bentangan pantai seperti ini, ini pasti tingkat kerawanannya tinggi. Jadi kami sangat terima kasih sekali atas apresiasi ibu wali tadi, berusaha, kepingin, apa namanya, memperkuat SAR di kabupatennya ataupun di kota. Kantor pencarian dan pertolongan terdekat saat ini berada di Pelabuhan Sintete Kabupaten Sambas. Meski masih mengalami kekurangan personil, peralatan bahkan armada, kantor pencarian dan pertolongan Kalimantan Barat berjanji akan terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari kota Singkawang, Rosi Ulizar melaporkan.